Sekarang kegiatannya, kita ada empat kegiatan. Yang pertama adalah latihan menari yang kita laksanakan setiap hari minggu pagi. Kemudian latihan gamelan atau karewitan, itu kita laksanakan sepekan dua kali. Jadi minggu malam sama hari Jumat malam. Kemudian pembuatan topeng malang, itu tiap hari. Terus kita ada pertunjukan kebiak malam seneligian. Untuk yang tokoh-tokoh panji atau tokoh yang baik, dia memakai motif bunga, daun, dan sulur. Tetapi untuk tokoh yang antagonis, itu ada simbol binatang pada sisi samping atau sumpingnya. Inilah candi induk, candi utama pada kompleks penataran yang terletak di halaman ketiga. Sekaligus halaman yang paling tinggi dan paling suci. Terima kasih telah menonton!